update pencairan PKH TAP ketiga ada saldo masuk 1.500.000 rupiah di kartu KKS cair di bank dan wilayah luar Sumatera Selatan tentunya apakah hari ini 15 Juli tahun 2023 PKH TAP ketiga cair serentak 3 pansus tunai juga cair di berbagai wilayah di Indonesia nominalnya hingga 3 juta rupiah nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan PKH tahap ketiga yang sedang menunggu-nunggu pencairannya karena pada kesempatan video kali ini kita akan mengupdate pencairan PKH tahap ketiga ada saldo masuk 1.500.000 rupiah di kartu KKS cair di bank dan wilayah luar Sumatera Selatan apakah hari ini 15 Juli tahun 2023 PKH TAP ketiga cair serentak kemudian 3 pansus tunai juga cair di berbagai wilayah nominalnya hingga 3 juta rupiah nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya amin amin ya robbal ngalamin baik siapa sosial dimana pun anda berada mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya jadi siapa sosial dimana pun anda berada terkhusus untuk keluarga penerima manfaat PKH yang sedang menunggu-nunggu untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap yang ketiga tentunya pada hari ini 15 Juli tahun 2023 bertanya-tanya apakah ada penyaluran bantuan sosial di luar Sumatera Selatan karena informasinya kemarin tanggal 15 Juli tahun 2023 akan ada penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga serentak di berbagai wilayah tentunya di luar Sumatera Selatan nah apakah benar terkait hal tersebut? mari kita akan melakukan pengecengal saldo di berbagai wilayah di Indonesia dan Alhamdulillah ada saldo masuk yaitu 1.500.000 rupiah di kartu KKS apakah benar di luar Sumatera Selatan? apakah di Pulau Jawa? dan lain sebagainya mari kita langsung saja untuk pengecekan bukti struknya sahabat sosial dimana pun anda berada baik langsung saja kita ke pengecekan bukti struk ya sahabat sosial dimana pun anda berada ada saldo masuk 1.500.000 rupiah teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Assalamualaikum sekedar info sebagian KPM PKH sudah masuk saldonya wilayah Poso, Sulawesi Tengah Alhamdulillah sahabat sosial sudah beredar tentunya di luar dari Sumatera Selatan yang kemarin dikabarkan di wilayah Palembang dan sekitarnya kemudian Alhamdulillah di luar Sumatera Selatan ada di Sulawesi Tengah yaitu di Kabupaten Poso sudah mulai tersalurkan untuk PKH tahap yang ketiganya dan mendapatkan bantuan sosial 1.500.000 rupiah dengan dua komponen yang pertama adalah ibu hamil kemudian juga satu anak balita jadi KPM tersebut sedang kondisi hamil kemudian juga memiliki balita sebelumnya sahabat sosial bantuan sosial dua komponen 1.500.000 rupiah Alhamdulillah di berbagai wilayah semoga menyusul dan hingga pada kesempatan video kali ini di-share teman-teman semuanya belum ada kabar terbaru terkait penyeluruhan bantuan sosial kabar bahwa di wilayah Jawa Barat akan cair serentak khusus di Tasik Malaya setelah kita melakukan pengecekan hingga pukul 8 pagi belum ada saldo yang masuk ya kita akan update terus semoga nanti siang ataupun sore untuk bantuan sosial PKH tahap ketiga di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya semoga sudah masuk serentak di berbagai wilayah di wilayah Jawa Barat tersebut sahabat sosial amin amin karena memang kemarin dari pendamping sosial setelah rapat P2K2 dengan anggota-anggota keluarga penerima manfaat PKH tahap ketiga menyatakan bahwa telah mendapatkan konfirmasi dari pusat akan ada penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga di wilayah Tasik Malaya secara serentak ya amin amin ya robbal ngalamin jadi sudah jelas ya cabut sosial tadi sudah ada yang saldo masuk namun baru di wilayah Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso tentunya di luar Sumatera Selatan Alhamdulillah sudah mulai keluar dari Sumatera Selatan artinya kabar gembira ya cabut sosial bagi penerima manfaat PKH yang sedang menunggu-nunggu karena memang sudah keluar dari Sumatera Selatan yaitu tadi di Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso tentunya ya sahabat sosial nanti kita akan update terus terkait saldo masuk di wilayah Jawa Barat yang informasinya akan tersalurkan serentak pada hari ini amin amin ya robbal ngalamin dan sahabat sosial yang mana pun ada berada juga ada informasi 3 bantuan sosial tunai cair pada hari ini di berbagai wilayah di Indonesia nominalnya hingga 3 juta rupiah nah bantuan sosial apa saja yang tersalurkan pada hari ini mari kita simak bersama-sama baik kita langsung saja untuk bantuan sosial tunai yang pertama adalah bantuan sosial yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki komponen pendidikan yaitu adalah bantuan tambahan program Indonesia Pintar bagi teman-teman KPMPKH yang memiliki komponen pendidikan tentunya juga akan mendapatkan bantuan tambahan yaitu program Indonesia Pintar bagi yang sudah aktifasi rekening pada tanggal 30 Juni kemarin hari ini sudah bisa mulai disalurkan tentunya harus memiliki referensi atau surat referensi dari pihak sekolah karena di tahun 2023 pihak bank penyalur baik itu bank PRI khusus untuk SD SMP bank PNI untuk SMA SMK dalam menyeluruhkan bantuan sosial atau mencairkan bantuan sosial PIP harus menyertakan syaratnya yaitu adalah surat referensi dari pihak sekolah karena pihak sekolah wajib mengetahui apabila wali murid ataupun KPM PKH yang memiliki komponen pendidikan dalam mencairkan bantuan sosial PIP tentunya ya jadi wajib menyertakan surat referensi dari pihak sekolah dan akan mendapatkan Rp450.000 untuk SD Rp750.000 untuk SMP dan Rp1.000.000 untuk SMA SMK baik sahabat sosial untuk bantuan sosial tunai yang kedua yang juga diseluruhkan pada hari ini adalah bantuan sosial BLT dana desa atau bantuan sosial miskin ekstrim Alhamdulillah di berbagai wilayah untuk bantuan sosial BLT dana desa untuk tahap yang ketiga alokasi bulan Juli Agustus dan September sudah mulai tersalurkan terpantau di wilayah Ngawi Jawa Timur sudah terpantau untuk penyaluran bantuan sosial BLT dana desa ada yang langsung dicairkan Rp900.000 tergantung dari anggaran sudah full atau belum apabila belum full biasanya Rp300.000 per bulannya jadi semoga bermanfaat memang di tahun 2023 anggarannya hanya 25% dari anggaran desa berbeda ketika ada COVID-19 kemarin anggaran dari APBD nya adalah 50% sahabat sosial kemudian bantuan sosial yang ketiga bantuan sosialnya nominalnya hingga Rp3.000.000 ya sahabat sosial bantuan sosial tersebut adalah bantuan sosial PKH tahap yang kedua susulan jadi sahabat sosial pada hari ini bertepatan batas akhir penyaluran bantuan sosial PKH tahap yang kedua jadi sahabat sosial dimana pun anda berada bagi yang belum tersalurkan untuk PKH tahap yang keduanya mohon cek secara berkala pada hari ini karena batas terakhir penyaluran bantuan sosial PKH tahap yang kedua takutnya sudah ada selalu masuk teman-teman semuanya belum di cek karena nanti malam pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat apabila bantuan sosialnya sudah masuk dan tidak diambil bantuan sosialnya pada hari ini mohon maaf bantuan sosial PKH tahap kedua akan dikembalikan ke khas negara ya sahabat sosial nah itulah sahabat sosial terkait informasi terbaru mengenai PKH ketiga dan juga ada tiga bahan sustunai yang juga disalurkan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati